hai teman-teman apa kabar semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafia dan tak kurang suatu apapun di video kali ini aku akan membuat cemilan yaitu getas ketan ini enak banget loh buat temen ngopi kalau temen-temen ingin tahu bagaimana saya membuat getas ketan ini silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip selamat menonton langsung saja kita mulai temen-temen nah bahan-bahannya adalah aku akan menggunakan 3 sendok makan tepung beras satu dua tiga dan aku juga pakai tepung beras ketan aku akan gunakan 3 sendok makan 1 2 3 lalu berhubung saya tidak punya kelapa yang fresh ya aku punyanya kelapa parut yang kering nah seperti ini aku akan menggunakan 9 sendok makan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan jangan lupa dikasih sejumput garam ya biar rasanya tambah enak aku pakai sendoknya sendok ukuran kecil seperti ini nah sejumput ya atau secukupnya saja takut kalau banyak-banyak nanti keasinan lalu masukkan air panas ya jadi air yang benar-benar panas sedikit demi sedikit nah pertama aku pakai sendok tetapi lama-lama nggak sabar nah pakai sendoknya di sini diaduk-aduk biar agar bahan-bahannya tercampur rata dan masukkan lagi airnya air panasnya lalu diaduk-aduk sebenarnya lebih gampang pakai tangan ya sambil dituangkan air panasnya sambil gula ini karena jadi hasilnya lebih memuaskan tapi berhubung panas ya Jadi aku pakai sendok aja seperti ini nah seperti ini selamat menikmati 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 aku akan bentuk ya bentuknya lonjong-lonjong kecil seperti ini nah tetapi kalau temen-temen suka bulat-bulat atau bentuk yang lain juga tidak masalah jadi bentuk aja sesuai dengan selera selamat menikmati selamat menikmati lalu panaskan wajan dan masukkan minyak goreng setelah minyak gorengnya sudah panas lalu siap deh kita goreng-menggoreng nah sekarang minyaknya sudah panas lalu kita goreng masukkan satu persatu dan hati-hati ya jangan sampai kena tangan karena panas nah jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong ya temen-temen selamat menikmati nah setelah warnanya seperti ini itu tandanya sudah mateng ya temen-temen jangan lupa siapkan piringnya ya ini warnanya bener-bener cantik kan gak hitam tetapi bagus banget warnanya tandanya ini mateng yang maksimal alias perfect siapkan piring lalu angkat satu persatu nah ini wajahnya gak perlu kita cuci tetapi minyaknya kita sisihkan dulu ya temen-temen lalu masukkan air dan gula pasir ya gula pasirnya aku pakai 3 sendok nah diaduk-aduk terus lalu masukkan gorengan ketan yang tadi ketas ketan yang tadi nah seperti ini diaduk-aduk terus ya temen-temen nah kalau warnanya gulanya sudah seperti ini udah mulai memutih dan kering itu tandanya sudah siap untuk dihidangkan nih gula yang cair tadi sudah kering ya nah siap untuk dihidangkan gampang banget kan cara bikinnya ayo dipraktekan dan jangan lupa share videonya ke aku ya selamat mencoba jadi deh dan siap untuk dihidangkan selamat mencoba temen-temen selamat mencoba